Kalau kita melihat sandwich, itu kan ada daging yang terjepit diantara dua roti. Nah, jadi fenomena ini dari generasi ke generasi sebenarnya kita udah alamin. Nah, ini yang jadi tantangan, ini yang jadi masalah bagi sebagian orang. Nah, kalau bagi saya sendiri, saya pernah mengalami saat-saat begitu. Jumpa lagi kita di acara Fine Talk, sebuah program yang dikemas untuk bincang-bincang ringan yang akan membahas berbagai topik yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Jumpa lagi kita di acara Fine Talk, sebuah program yang dikemas untuk bincang-bincang ringan yang akan membahas berbagai topik yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Acara ini ditujukan untuk berbagai latar belakang, genre maupun usia, jadi siapapun boleh ikut acara ini. Di tengah-tengah saya sudah hadir dua bapak-bapak yang luar biasa. Saya biasa memanggil Kang Deni untuk bapak yang berbaju wiru muda di hadapan saya. Beliau adalah Kang Deni Widia CBC, seorang motivator, seorang entrepreneur, seorang pengusaha, seorang juga penulis produktif yang dalam waktu satu setengah tahun menulis delap tujuh buku dan plus satu novel. Selamat pagi Kang Deni. Selamat pagi Mbak Bufi. Selamat pagi Mbak Bufi. Selamat pagi Mbak Bufi. Selamat pagi hari ini. Kemudian di sebelah tayang berbaju merah, saya panggilnya biasa Mas Bobi Roberto. Selamat pagi Mas Bobi. Selamat pagi Mbak Bufi. Terima kasih sudah hadir di acara Fine Talk. Mas Bobi adalah seorang praktisi keuangan dan juga penulis buku. Jadi di hadapan saya ada dua penulis buku hebat nih. Kita akan bincang-bincang ringan. Apa topik kita pada pagi hari ini? Saya akan perkenalkan sebuah istilah Sandwich Generation yang barangkali belum bisa dikenal oleh banyak orang. Justru itu kita akan bincang di kesempatan pagi ini bagaimana Sandwich Generation itu ada di sekitar kehidupan kita. Nah, saya mau tanya dulu ke Pak Bobi nih sebagai praktisi keuangan. Mungkin buat sebagian orang atau saya juga belum terlalu lama mendengar istilah Sandwich Generation ini. Bisa dijelaskan nggak sih Mas Bobi apa itu Sandwich Generation? Kok kayaknya kayak seperti sebuah makanan yang enak yang bisa kita nikmatin kalau pagi sarapan. Jadi begini, mudahnya, simpelnya Mbak Bid. Kalau kita melihat Sandwich, itu kan ada daging yang terjepit di antara dua roti. Nah, jadi fenomena ini dari generasi ke generasi sebenarnya kita udah alamin. Jadi ada posisi di mana kita terjepit di antara dua generasi. Mungkin dalam perspektif barat, ini sebuah fenomena yang dianggap sebuah hal yang memberatkan. Mungkin bagi kita di perspektif orang-orang timur, banyak orang yang merasa, oh ini nggak memberatkan kok, ini adalah kewajiban. Nah, saya menafkahi anak dan saya juga membantu menafkahi orang tua adalah kewajiban. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan perencanaan yang matang ya, bagaimana supaya kita melakukan kewajiban itu secara psikologis dengan gembira. Kita melakukan itu sebagai gift, bukan karena keterpaksaan. Nah, jadi Sandwich Generation itu adalah posisi di mana kita membiayai keturunan kita dan orang tua kita. Jadi kita ada dalam posisi di antara dua generasi. Jadi kewajiban ke atas juga, kewajiban ke generasi di bawah juga. Betul, Mbak. Itu kurang lebih ringkasannya dari kacamata Mas Bobi sebagai seorang praktisi keuangan. Nah, sekarang saya mau bertanya nih dengan Kang Deni. Kang Deni sendiri sebagai masyarakat umum, kira-kira apa pandangan Kang Deni nih tentang Sandwich Generation ini? Ya, kalau bagi saya sih Sandwich Generation itu posisi kita harus membantu orang tua secara keuangan dan juga kita harus menghidupi keluarga kita secara keuangan. Jadi posisi kita itu benar-benar terjepit. Kita harus membiayai orang tua kita dan membiayai anak keluarga kita. Nah, kita nggak salah membiayai orang tua. Itu sesuatu yang bagus, berbudi, berbaik hati dengan orang tua. Tapi kadang-kadang kondisi keuangan tidak memungkinkan kita untuk berbagi. Berbagi dalam hal mencukupi kebutuhan orang tua dan mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, seringkali itu menjadi beban bagi orang yang terjepit tersebut. Jadi beban. Jadi, nah, puji syukur bahwa mungkin sebagian orang juga ada yang secara finansial berkecukupan. Mereka dapat membiayai orang tua dan membiayai anaknya, keluarganya. Tapi juga ada sebagian orang yang secara finansial mereka tidak mampu untuk membiayai orang tua dan membiayai anak. Nah, ini yang jadi tantangan. Ini yang jadi masalah bagi sebagian orang. Nah, kalau bagi saya sendiri, saya pernah mengalami sasat begitu. Ketika keadaan ekonomi, keadaan keuangan tidak memungkinkan untuk membiayai orang tua dan membiayai anak. Kemudian juga, maka dulu solusinya kita sharing dengan adik-adik. Saya, 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 banyak orang tua. Jadi, banyak orang tua dulu sharing. Baik, jadi kita anjutin. Oke. Teman-teman kita yang hadir di sepatah pagi hari ini. Mas, Bumi, boleh nggak sih dibilang sebuah situasi yang dilematis? Sebenarnya bisa dikatakan dilematis. Kalau kita dalam posisi, seperti kata Pak Denny tadi ya. Dalam posisi tidak siap untuk menghadapi itu. Terutama dari sisi keuangan. Tapi kalau kita bisa mempersiapkan dengan baik, saya pikir, apalagi bagi kita orang dunia timur, kita menganggap itu sebagai sebuah balas budi. Dan kita bisa membayai orang tua sebagai sebuah gift gitu ya. Tapi akan menjadi dilematis pada saat kita harus membiayai pada posisi yang kita tidak siap. Itu makanya disebut sandwich. Terjepit gitu ya. Posisi terjepit nggak enak ya, Mbak. Oke, oke, baik. Nah, itu tadi dari praktisi keuangan dan juga dari masyarakat umum. Kita lihat juga nih, orang-orang di luar sana, apakah juga cukup familiar dengan istilah sandwich generation? Atau mereka sebenarnya juga beberapa berada di posisi itu tapi tidak menyadarinya? Nah, tentu kita akan menemukan solusinya. Kita dengarkan dulu pendapat dari salah seorang yang sudah kita temui sebelum ini. Sandwich generation di Jawa sekarang tuh bikin dilema. Karena kita diharuskan atau ditutup untuk membiayai orang tua di atas itu dan juga memenuhi butuhan gift sendiri. Jadi, kayak kejepit itulah kejepitnya. Jadi, ya, untuk kaun kecilnya itu memang agak ikut dilema sih. Karena kalau mau tertentuin, nanti misafanya udah tahu bahwa sendiri sama orang tua gitu kan. Tapi itu sendiri tuh masih punya kebutuhan yang harus dipenuhi gitu. Ini ya, memang cukup bikin dilema sih, misalnya di segeneration ini. Ketemu lagi di Fine Talk. Saya masih bersama dua teman saya yang luar biasa. Mas Bobi Roberto sebagai praktisi keuangan. Dan juga Kang Deni dengan latar belakang yang luar biasa yang saya sudah sebutkan tadi di depan. Nah, kali ini saya berada di Gading Serpong. Di sebuah kafe kopi Konichiwa Godfist. Yang tentu saja nikmat kopinya. Ada yang kopi, ada yang non-kopi. Tapi saya berada di lantai dua. Ini tempat makan namanya Biti Miti. Tempatnya lucu banget gitu ya. Ambiencenya juga keren. Dan kita akan melanjutkan bincang yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Yaitu tentang Sandwich Generation. Nah, sebenarnya apa sih Mas Bobi penyebab dari terjadinya Sandwich Generation ini? Kalau dikatakan penyebab, sebenarnya mungkin memang minimnya edukasi ya. Mungkin orang tua kita dulu belum mendapatkan edukasi bagaimana mereka untuk merencanakan perencanaan jangka panjang buat dirinya dan buat anak-anaknya. Jadi sebenarnya minimnya edukasi. Dan mungkin kesibukan mereka juga dulu belum sempat mempersiapkan sesuatu buat hari tua mereka. Nah, jadi memang jadi kewajiban anak-anaknya untuk membiayai mereka pada hari tua. Nah, tapi kalau kita bisa mempersiapkan itu, mungkin Sandwich Generation ini bukan menjadi satu dilema ya. Sandwich Generation ini mungkin bisa menjadi sebuah bakti kepada orang tua. Bahwa mungkin bisa menjadi pemberian kita kepada orang tua itu menjadi sebuah hadiah, gift. Bukan karena kepaksaan, bukan karena tekanan atau posisi terjepit. Artinya bisa dikondisikan nyaman ya. Bisa dikondisikan, bisa direncanakan. Ya, tidak di posisi yang terjepit yang nggak enak seperti Mas Kuli bilang tadi di awal. Betul. Nah, sekarang saya mau tahu nih, lebih luas lagi tadi, Kang Dini udah singgung sedikit gitu ya pengalamannya. Sejak kapan atau berapa tahun silam itu sebenarnya Kang Dini itu menyadari bahwa kok saya berada di posisi Sandwich Generation ini, Kang Dini? Ketika di momen apa, Kang Dini mulai merasa itu? Nah, itu setelah tahun 94 lah, setelah kejadian. Saya harus sebagai anak tertua, kemudian waktu itu ayah meninggalkan kami selama-lamanya. Nah, sejak itu tanggung jawab saya cukup besar. Jadi diambil alih oleh Kang Dini? Saya ambil alih, kuat. Adik-adik saya masih kecil waktu itu. Nah, saya harus menghidupi mama dan adik-adik yang masih sekolah. Berapa orang yang terjadi? Waktu itu ada empat adik. Nah, kondisi itu yang cukup berat lah bagi saya secara keuangan. Saya juga kan waktu itu baru mulai kerja, kemudian penghasilan juga. Usia berapa? Itu usia 25 tahun. Ya, baru mulai berkarir. Penghasilan juga belum terlalu besar. Kemudian harus menghidupi keluarga. Nah, kejadian itu membuat saya mulai berpikir. Jangan sampai nanti kalau saya punya keluarga, anak saya mengalami seperti yang saya alami. Ketika musibah keluarga ya, kalau boleh dikatakan itu terjadi Kang Dini di usia 25, baru bekerja ya barangkali. Jadi, mungkin juga tabungan belum banyak, tiba-tiba harus memikul tanggung jawab keluarga. Tapi sudah memikirkan ya, nanti kalau punya anak berkeluarga, nggak mau seperti itu. Nah, sampai akhirnya kemudian Kang Dini kan tentu berkeluarga. Berkeluarga, kemudian juga mempunyai dua orang anak ya sekarang. Nah, waktu melalui, mulai melahirkan istri gitu kan, anak-anak butuh biaya dan lahir lagi yang kedua. Tapi adik-adik kan juga masih butuh biaya sekolah. Itu apa yang dirasa? Nah, makanya itu berat, beban ya. Bagi saya jadi beban ya, tapi ya mau nggak mau saya harus laksanakan. Sebagai anak tertua, menggantikan ayah sebagai pelatuh keluarga ya, saya lakukan aja sebisa saya. Dan syukur juga hal itu, saya dapat lalui lah. Kalau sekarang saya berpikir flashback lagi, wah ternyata bisa juga gitu loh. Walaupun waktu itu berat gitu loh. Nah, makanya saya berpikir jangan sampai hal ini nanti terjadi pada anak saya gitu loh. Nah, ketika itu kan juga saya sampai menunda, makanya saya untuk menikah juga, saya akan tunda sampai benar-benar siap secara. Jangan sampai nanti kalau saya menikah, punya anak, waduh. Jadi secara finansial kan tambah berat gitu loh. Makanya ketika karir di kantor mulai membaik, kemudian secara keuangan juga mulai membaik. Nah, baru berani untuk menikah. Nah, ya itulah makanya sekitar beberapa tahun itu, saya mengalami hal-hal tersebut gitu loh. Nah, itu saya, ya kalau bagi saya sih sebenarnya, tetap mencintai orang tua, tetap mengasih orang tua. Nggak bisa lah harta kita membalas kebaikan orang tua gitu loh. Tapi, saya juga pengen bahwa suatu saat ketika saya menjadi orang tua, punya keluarga, nanti jangan sampai anak saya mengalami seperti yang saya alami. Saya harus mempersiapkan diri secara keuangan ketika nanti saya sudah memasuki masa pensiun. Saya tetap dapat hidup sendiri gitu, tanpa harus membaik anak. Kalau anak mau ngasih itu silahkan, itu mereka ya. Maksudnya hak mereka bukan menjadi kewajiban mereka untuk membiayai saya. Nah, itu sih. Jadi pengalamannya luar biasa ya. Kita mendengarkan sebuah pengalaman yang rasanya ini bisa dialami oleh siapapun. Dari berbagai usia, bisa dimulai dari umur 25, seperti Kang Dedy sebelum berkeluarga. Atau bahkan ketika sudah mulai menikah, atau bahkan punya anak pertama orang tua kita, pasangan salah satu dari orang tua kita meninggalkan kita gitu ya. Nah, berkaca dari pengalaman Kang Dedy tadi, saya ingin beralih pertanyaan ke Mas Bobi. Jadi, adakah cara untuk mengatasi sebenarnya? Atau tadi Mas Bobi di awal bilang, persiapan atau seperti apa gitu? Nah, jadi seperti Kang Dedy sampaikan tadi, kerasa banget kan pada saat kita harus melakukan, atau kita harus membiayai orang tua dalam posisi kita masih belum stabil, belum secara finansial belum mandiri, atau belum cukup mampu gitu ya. Nah, jadi memang alangkah baiknya kalau kita sebagai orang tua bisa memutus mata rantai sandwich generation ini. Bukan maksudnya kita nggak pengen anak kita nanti memberikan gift, tapi gift dari mereka itu sebagai sebuah pemberian, sebagai sebuah hadiah. Bukan sebuah beban bagi mereka. Nah, jadi kita sendiri mungkin harus memulai dari diri kita sendiri untuk memutus mata rantai ini. Kalau orang tua kita udah terlanjur, mungkin mereka juga dulu belum siap, belum ada edukasinya. Nah, kita harus mempersiapkan masa depan kita bagaimana pada saat nanti kita pensiun, kita bisa mandiri juga secara finansial. Tidak menjadi tanggung jawab anak-anak. Nah, jadi perlu beberapa perencanaan. Mungkin ada perencanaan berupa tabungan, berupa investasi, dan berupa proteksi. Tiga hal ini penting. Saving, investment, and protection. SIP. Ya, SIP. Biar hasilnya juga SIP ya. Biar hasilnya SIP juga. Nah, jadi kalau kita udah siapin sendiri, berarti nanti kita tidak menempatkan anak pada posisi yang terjepit. Jadi nggak terulang lagi. Tidak terulang lagi, kita putus mata rantainya. Pada saat nanti mereka memberikan kita hadiah, itu dengan suka cita. Bukan dengan keterpaksaan atau dengan perasaan terjepit. Nah, perencanaan inilah yang penting untuk kita semua sama-sama pelajari, Mbak. SIP itu ya. Iya, benar ya. Saving, investment, and protection. Nah, tadi Mas Bobi sudah menyampaikan gimana sih caranya memutus mata rantai itu. Saya mau berhenti lagi ke Kang Dini. Kang Dini sekarang sudah memiliki putra-putri ya, sepasang di usia yang boleh dibilang masih milenial, tapi masih ada kuliah dan ada yang baru mulai bekerja. Bagaimana cara Kang Dini menjelaskan atau mungkin membagi edukasi barangkali yang subi yang lebih tepatnya kepada anak-anak ini gitu loh. Apa masih pelan-pelan atau sedikit-sedikit supaya jangan seperti papa atau gimana? Nah, ini yang justru saya juga kaget sebenarnya. Ketika saya ngomong tentang sandwich generation kepada mereka, ternyata mereka sudah ngerti. Memperkenalkannya ya. Luar biasa ya. Justru mereka, apa yang mereka mengungkapkan saat itu? Aku tidak mau jadi sandwich generation. Langsung tuh ya? Langsung. Luar biasa. Nah, saya sampai kaget sendiri. Saya mau menjelaskan mereka, malah mereka. Saya mau selangkah lebih maju. Mereka selangkah lebih maju. Sudah mengungkapkan loh, aku tidak mau jadi sandwich generation. Oh, ya saya jawab waktu itu, bahwa ya sudah. Tapi sudah mempersiapkan diri untuk nanti di masa pensiun bisa mandiri. Tapi tidak akan membahani kalian sebagai sandwich generation. Nah, itu pengalaman saya ya. Karena mereka sudah ngerti gitu. Saya tidak jelaskan. Mereka malah sudah mengerti sendiri. Nah, itu mbak pipit pengalaman saya. Jadi ya, saya sih tidak mengedukasi mereka. Justru saya mempersiapkan diri saya. Karena mereka sudah mengerti dan mereka tidak mau ngomong. Kira-kira apa cara yang harus dilakukan oleh generasi milenial nih pada umumnya? Mungkin nanti para penirsa yang lain. Ya, kalau dari sisi saya, kalau dari sisi saya, saya yang akan nanti memasuki masa pensiun dan milenial kan akan menggantikan posisi di tengah. Di tengah. Kalau saya saat ini, saya mempersiapkan perencanaan keuangan. bahwa saya sudah kira-kira kehidupan saya ketika saya pensiun, hanya dengan seorang istri, kira-kira berapa sih? Sebulan. Untuk biaya hidup. Untuk biaya hidup. Dan lifestyle. Iya. Mungkin lifestyle-nya mungkin berkurang kali ya. Kalau sudah. Pas sudah tua. Nah, kemudian saya sudah hitung. Kira-kira perlu berapa besar. Nah, saya mempersiapkan itu dari berbagai investasi kan. Ada properti, bisa pasif income, segala macam dari deposito, segala. Saya sudah hitung-hitung ya kira-kira, bisa lah nanti saya mandiri dari sisi keuangan gitu. Tanpa membani anak gitu. Jadi, kalau bagi saya sih, saya mengedukasi diri saya sendiri. Bagaimana saya mempersiapkan itu, supaya ya ketika saya nanti pensiun, saya hidup berdua dengan istri, saya sudah mengersiapkan tinggal di mana, terus kemudian harus bagaimana. Jadi, sudah well planning banget. Sudah. Saya sudah mengersiapkan dengan istri, kita sudah kontrol ini bahwa nanti ketika pensiun, kita akan tinggal di apartemen, bukan di rumah. Karena itu lebih simple bagi orang tua, tinggal di apartemen. Maintenance rumah juga. Maintenance nggak pusing. Iya, yang nggak paham. Yang nggak perlu berdua beberapa asisten buatan. Terus bawahnya juga mal, tinggal makan cari gampang. Sebagai rumpah kan kita cari yang praktis, karena nanti kan hidup hanya berdua. Luar biasa. Jadi, Kang Dini ini sudah mempersiapkan, secara seksama, supaya tidak, generasi Sandwich-nya tidak menularkan ke... Iya, saya mau stop Sandwich-nya di mata rantai di saya. Karena saya mengalami saat ini, dan saya stop itu di saya. Saya pengen nanti keturunan saya tidak mengalami hal yang sama. Tidak terjepit juga. Tidak terjepit. Baik, terima kasih Kang Dini. Tadi Kang Dini sudah mempersiapkan di sisi Kang Dini, di usia yang memang sudah memiliki anak, yang beranjak dewasa, dan sudah memahami Sandwich Generation. Kalau Mas Bobi sendiri sekarang melihatnya, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak milenial ini? Untuk mempersiapkan, supaya mereka juga sadar lebih cepat, dibanding kita nih ya, yang senior umurnya gitu. Apa yang harus dipersiapkan untuk anak-anak milenial? Sebenarnya bagus banget ya, seperti Kang Dini bilang, Kang Dini sudah mempersiapkan diri sendiri. Jadi anak-anaknya terbebas dari resiko terjepit, atau menjadi Sandwich Generation berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang masih milenial nih, mereka kan belum tentu semua orang tuanya punya tingkat edukasi yang cukup seperti, atau punya kemampuan finansial yang seperti Kang Dini lakukan. Nah, kita harus tahu bahwa resiko terbesar pada saat nanti orang tua kita sudah tua, itu adalah biaya yang terbesar adalah biaya pengobatan, kalau sakit, perawatan. Mungkin kalau biaya hidup nggak terlalu ya. Nah, jadi bagi teman-teman milenial, bagi mereka yang orang tuanya mungkin belum mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan hari tuanya dengan mandiri, mungkin bisa mempersiapkan untuk orang tuanya. Akan lebih mudah kalau mereka melakukan dengan perencanaan keuangan yang tepat. Jadi dari sisi milenial, mereka juga, biasanya kan mereka kayak anak-anak muda sekarang sudah mulai berbisnis, sudah berusaha mencari istikahasi yang mandiri. Mereka juga harus sudah mulai berarti ya, mempersiapkan tadi manajemen resikonya untuk orang tua dan untuk dirinya juga. Jadi seperti saya katakan tadi, bahwa pada saat kaum milenial ini membiaya orang tuanya, mungkin itu sebagai bakti mereka ya. Mereka dengan senang hati. Tapi yang memberatkan adalah pada saat mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, untuk pengobatan. Biasanya kan pengobatan itu menelan biaya yang besar sekali. Dan berkelanjutan ya. Dan berkelanjutan maintenance-nya ya. Nah, alatkah lebih baiknya, kalau orang tuanya belum punya kesempatan untuk mempersiapkan sendiri, daripada mereka yang menanggung dengan jumlah yang sangat besar, mungkin mereka bisa melakukan perencanaan atau risk management buat orang tua mereka untuk memutus mata rantai itu. Sejak dini ya. Sejak dini. Mumpung mereka juga sudah punya income. Betul. Artinya ini tugas kita bersama ya, untuk mengedukasi para generasi di bawah kita, milenial, untuk mereka melek dan cepat siap dengan siap dulu. Jumpa lagi kita di acara Fine Talk, sebuah program yang dikemas untuk bincang-bincang ringan yang akan membahas berbagai topik yang insya Allah bermanfaat buat kita semua.